Wah, hangel tenang, pak. Hei, sakniki hangel. Baru pabrik tutup ini. Arep ngopo-ngopo hangel. Arep gulik gawian liane yu hangel. Arep usaha yu sepi. Turp, udali sapa nanti. Bundi, pak. Sakniki nikum pun sepi. Wisata mbutin yang tenang pengunjung. Mbutin kacau serien-riien. Zaman ini jadeng pandemi ini kok. Angsal-angsali lumayan. Kayaknya zamannya kolahki lari-lari. Ya sakniki, malah mas-masan kolah kolah kabih. Pandemi COVID-19 telah memukul semua seni kejutan kita. Banyak orang yang terdampak oleh wabah tersebut. Bahkan terpapar dan mengakibatkan korban jiwa. Tak sedikit keluarga, kerabat, dan sahabat yang dipanggil oleh yang mahuasa. Kehilangan orang yang tersayang tentu mengakibatkan kepertihan. Terima kasih telah menonton! Kehilangan orang yang terdampak oleh wabah tersebut. Untung ada paman yang dapat melakukan posisi kedua orang papan kami. Kami sangat bersyukur. Kadang terpikir bagaimana nasib orang-orang yang di luar sana yang tidak seberuntung kami. Jessica sudah mulai menyesuaikan diri. Siapa sih yang tidak sedih ditinggal kedua orang papan kami. Tapi, hidup harus tetap kecil. Kamu sudah menunggu darinya, Dik. Yang semangat dong. Mana senyumnya? Senyumnya mana? Senyum dulu dong, biar cantik. Nah, gitu kan cantik. Dunia pendidikan tak lepuk dari dampak pandemi. Salah satu konsekuensi dari pandemi pada kegiatan belajar-belajar adalah pembelajaran secara daring. Tidak semua anak didik mempunyai HP. Dan orang tua juga harus bekerja lebih keras untuk menyediakan pulsa. Sedih rasa nih. Betai kata, penghasilan nih sekedek. Re-enten melih nih ke pelajaran jaring-jaring. Jadi, ngek kutu mikir membahas ke HP, pulsa. Ngek kripon melih, memang ngek penting. Pendidikan pun nomor setunggal. Kamu itu ngapain sih? Orang kamu juga tahu disini susah-susah masuk. Sepi ya? Ya namanya bukan, pasti sepi. Bukan. Maksudku, sejak pandemi ini semua sepi. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa bermain bersama. Iya, warung emakku juga sepi. Mungkin mereka takut karena COVID jadi nggak main baru dulu. Pertinkan kita selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mendudih tangan. Juga rajin mandi. Kita yang enggak tengepul. Sepertinya nyindir Hasan nih, dia kan jarang mandi. Marang kominas, memangnya setiap kali mandi harus saya umumkan. Loh, yang cerita kan kakakmu sendiri. Asa jarang mandi, asa jarang mandi. Kesulitan lain berkaitan dengan sistem daring adalah bahwa tidak semua tempat dapat menangkap sinyal secara memadai. Eh, sinyalku lancar nggak? Sinyalku jelek. Sinyalku bagus. Koleh ngapainmu, sinyalnya. Aku mau ngari sinyal dulu. Koleh, tungguin aku. Keputusan pemerintah untuk menyerangkan pendidikan secara daring untuk menghubungkan pro dan kontra. Tidak semua anak mempunyai HP. Bahkan ada lho anak berhubungan yang harus bekerja untuk membeli HP. Padahal anak itu belum saatnya untuk bekerja. Saya bekerja bersih-bersih, cek arduo, bersama yang memakai di monitor, sejarah untuk melihat HP. Kalau untuk pengajar, dalam kita melaksanakan pembelajaran secara daring ini, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang benar-benar lalu. Banyak bimu-bimu yang dulunya tidak tahu tentang teknologi, namun dalam pelaksanaan pembelajaran, kita dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Selain dari alternatif kegiatan belajar-mengajar, di masa pandemi ini adalah guru atau guru keliling, di mana guru mendatangi peserta gijik untuk mengajar mereka yang jumlahnya tidak lebih dari lima. Di mana guru dari peserta teknologi? Terima kasih. dari kelompok satu sekarang kemenuju di kelompok dua ya itu tadi ya anak-anak kelajaran kita hari ini coba sebelum kita pulang kita pulang kembali tadi dari mulai buku datang ke sini kita sudah belajar tentang apa saja ada beberapa keluhan yang muncul seperti orang tua yang merasa keberatan ketika harus mendampingi putra dan putrinya untuk belajar dari rumah sekarang anak-anak apa-apa HP apa-apa HP pagi main HP siang main HP malam main HP lakunya belajar tapi nyatanya yang dibuka game online terus Instagram game YouTube udah semua hal-hal yang tidak penting padahal saya 24 jam tidak bisa mengawasi mereka karena bekerja sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menikapinya semakin lebih banyak anak-anak di rumah secara otomatis makin banyak pula potensi yang dapat dikembangkan oleh anak tersebut apabila kita mampu mengarahkannya mengembangkan lebih anak adalah hal yang sangat positif tentu saja namun yang perlu diingat aktivitas tersebut jangan sampai mengganggu fokus anak dalam belajar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pandemi masih berlangsung virus itu masih ada tapi hidup harus terus berjalan kita semua menjadi kesulitan setelah adanya covid tidak ada orang yang tidak terdampar tidak ada yang tidak berubah kita semua jatuh namun tidaklah bijak untuk terus meratapi apa yang terjadi yang harus kita lakukan adalah menjadi kuat dan berusaha untuk bangun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih